Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV Pantuan Arus Balik Lebaran 2024. Arus seluruh lintas di gerbang tol Cikampek Utama padat merayap di kedua jalur. Diprediksi akan ada 180 ribu lebih kendaraan yang balik ke arah Jakarta pada Senin Malam. Lebih dari 45 ribu kendaraan melintas melalui gerbang tol Cikampek Utama mengarah ke Jakarta. Kebadatan telah terjadi sejak pada Minggu Malam dan diprediksi masih akan berlangsung hingga Selasa. Pengurahan di beberapa area terus dilakukan, petugas serta memaksimalkan bantuan kepada kendaraan yang terhambat agar dapat mengurai kemacetan. Dan untuk mengetahui informasi seputar arus balik di Karawang, kita bergabung bersama Adi Wahadi Jurnalis Kompas TV di Arteri Karawang, Jawa Barat. Selamat pagi Adi, bagaimana situasi arus balik di Arteri pagi ini? Pak Ciri dan juga saudara, pantuan langsung kondisi terkini di Arteri Karawang. Sejak tadi malam hingga saat ini, kepadatan arus melintas bendaraan yang datang dari arah Kirobon menurut Jakarta masih berpangkau padat. Dan kepadatan ini cukup panjang, dan ini mulai dari wilayah Cikampek, Dauwan, hingga wilayah jalan layak lari, atau sepanjang hampir 10 km. Dan saya bisa tunjukkan langsung bagaimana situasi dan kondisi arus melintas di Jelur Arteri Kabupaten Karawang ini. Dan kondisi saat ini adalah kondisi real bagaimana kepadatan kendaraan di Jelur Arteri ini masih cukup panjang dan terjadi. Sejak hari minggu dan ini termasuk di hari ketiga dengan kondisi jalan yang terjalan dengan kecepatan rendah dan cukup padat. Dan kondisi ini terjadi imbat dari peningkatan di belakang kendaraan arus balik atau kendaraan publik yang akan kembali ke Jakarta yang mengalami peningkatan cukup seksifikan dalam tiga hari terakhir ini. Dari pantauan saat ini, kepadatan-kepadatan ini juga disebabkan oleh adanya kendaraan-kendaraan berat serta kendaraan operasional publik yang sudah mulai beroperasi. Sehingga kepadatan yang terjadi di Jelur Arteri ini semakin parah dan semakin panjang, Pak Cikampek. Pak Cikampek dan juga saudara mengantisipasi segala bentuk kepadatan atau potensi kemasukan yang terjadi sihat kepolisian sudah beberapa hari lalu telah melakukan antisipasi agar kemudian arus lintas di Jelur Arteri ini tetap bisa berjalan dan lancar meskipun kondisinya cukup padat. Rekayasa lintas atau pengaturan lintas yang dilakukan oleh Pak Cikampek terkait atau terhadap Jelur Arteri ini adalah dengan menutup sejumlah persimpangan dan putaran arah sejak beberapa waktu lalu yang berfungsi menghindari pertemuan arus atau prongsi kendaraan dari sejumlah arah. Dan saat ini meskipun sudah dilakukan rekayasa lintas, namun kepadatan masih tetap terjadi. Dan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan yang terus terjadi dalam tiga hari terakhir ini. Tepatnya sejak hari Minggu dan terus terjadi hingga hari Senin atau hari Selasa pagi ini. Pak Cikampek dan juga saudara, peningkatan jumlah kendaraan terjadi seiring dengan tingginya lonjakan atau kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Cirebon, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang terjadi karena hari ini sebenarnya sudah memasuki aktif kerja. Sehingga mereka, para karyawan khususnya, serta para pekerja harus melakukan perjalanan kembali ke daerah kota tujuan untuk masuk kerja atau aktivitas-aktivitas lainnya. Sehingga mau-mau tidak mau, mereka harus berjuang melawan meskipun kepadatan atau titik kepadatan atau kemudian sampai tempat hari ini untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Memang ada kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri terkait AISN yang bisa WFH dalam waktu dua hari ini dan itu diharapkan bisa menjadi solusi atau pemberjah kepadatan arus balik yang terjadi sejak kemarin hingga hari ini. Dan fakta saat ini memang kepadatan yang terjadi di jelur arteri mobil jelur tol cukup padat dan kepadatan ini menyebabkan kelaju kendaraan-kendaraan pemutik ini hanya mampu berjalan dengan kecepatan sangat rendah atau sangat terpatas yakni dengan kecepatan antara 10 hingga 20 km per jam. Pak Citi dan juga Saudara, sebenarnya tas lantas Flores Karawang ini telah menyiapkan jalur alternatif untuk menghindari beban kepadatan jalur arteri menurut Jakarta ini. Jalur alternatif sepanjang 39 km tersebut disiapkan sejak arus mudik atau arus balik ini berlangsung dan sejumlah fasilitas sepanjang jalur tersebut sudah disiapkan. Namun demikian, banyak warga yang tidak mengetahui bahwa ada jalur alternatif yang cukup ramai artinya cukup baik dibandingkan dengan kondisi kepadatan saat ini. Jalur tersebut berada di wilayah perbatasan Karawang Subang, masuk melalui wilayah Sikalong, kemudian nanti pengemudik akan keluar di wilayah Lamaran atau wilayah Karawang Kota. Dan pantauan kami sebenarnya kalau arus alternatif tersebut sudah disiapkan secara baik dan secara matang dengan memperbaiki kondisi struktur jalan, infrastrukturnya. Kemudian pihak polisi juga telah membangun sejumlah pusko-pusko untuk pengamanan dan kenyamanan bagi para pemudik. Namun demikian, jalur tersebut sayang sekali tidak digunakan oleh para pemudik dan para pemudik lebih memilih menggunakan jalur arteri ini meskipun saat ini kondisinya cukup pacat dan menyebabkan kendaraan-kendaraan yang melintas ini terdendat. Selain itu, kepadatan yang terjadi di jalur arteri Karawang ini selain disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan para pemudik juga pantauan kami sejak kemarin hingga saat ini kendaraan berat roda 3, roda subuh 3 yang sudah mulai aktif masuk di jalur ini juga memperparah kepadatan yang terjadi di jalur arteri ini. Kendaraan-kendaraan tersebut sudah mulai beroperasi karena memang sejak kemarin beberapa aktif terus pabrik sudah mulai sehingga kendaraan-kendaraan pengangkut bahan dan hasil produksi dari pabrik ini sudah kami pantau, sudah kami lihat sejak kemarin dan saat ini kami juga melihat kepadatan juga masih disumbang oleh trup-trup pengangkut bahan dan hasil industri mengingat wilayah Kabupaten Karawang serta sekitarnya ini melakukan kawasan industri sehingga kondisi-kondisi aktifitas warga keseharian ini ada saja aktifitas kendaraan berat untuk mengangkut bahan maupun hasil produksi dan melintasi jalur arteri ini yang menyebabkan kepadatan yang terjadi ini semakin parah, Pak Jiri. Terima kasih Adi Wahadi yang sudah melaporkan langsung dari jalur arteri dimana saat ini memang masih terjadi kepadatan sebenarnya dari pihak petugas pun sudah menyiagakan jalur alternatif tapi nampaknya tidak dimanfaatkan oleh para pengendaraan terima kasih Adi Wahadi yang melaporkan langsung dari jalur arteri Jawa Barat selamat bertugas kembali Terima kasih